Hai cepet mati lagi nyerahin lagi udah berikut-berikut pas lafas nyerahin lagi oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Fahmi asistv channel kali ini kita akan service TV polytron LCD dengan kerusakan seperti yang di intro dari awal yaitu gambar pelangi dan mati standby kita buka dulu ya guys bautnya ada sekitar 8 baut ini kebetulan kita yang pertama nih guys service yang pertama atau kita buka segel segel garansi dari polytronnya Oke kita langsung eksekusi saja kerusakan seperti ini biasanya di bagian vertikal tegangan drop tapi kita lihat dulu apakah IC vertikalnya rusak atau enggak kita cek bersama-sama ya guys jangan di skip-skip biar lebih jelas dan tidak gagal paham hmmm ya kita buka recover belakang kita lepasin dulu semua baut yang menempel ini televisi polytron ini lumayan generasi baru guys sering-sering sekali polytron modern ini dengan kerusakan seperti ini guys gambar pelangi dan mati standby sudah penyakit biasa ya guys penyakit biasa terjadi kita lepas juga soket ini soket on-on hop menempel di casing belakang guys ya sudah terlihat PCP nya kita buka dulu kita buang dulu sisa muatan tegangan FPT kita groundkan kabel kita buang supaya kita tidak kena strom guys hati-hati guys dalam lepas cop FPT kita lepas semua untuk konektor konektor nya kita lepas soket RGB juga kita lepas hati-hati disini ada strom atau tegangan yang cukup besar jadi kita hati-hati untuk melepas RGB nya ya guys tonton terus jangan di skip ya guys setelah kita lepas PCB dari front depan langkah berikutnya langkah berikutnya yaitu untuk kita lakukan pembersihan pada PCB ini ya PCB kotor sekali ya kita langsung bersihkan PCB dari debu-debu yang membandel jangan pakai rinso guys bisa terlihat cukup dengan kuas saja supaya debu-debu pada hilang sampai jumpa juga bisa terlihat terlihat diperan terlihat 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 selamat menikmati seluruh vertikal karena memang penyakit seperti ini sudah sudah biasa jadi kita tidak kita langsung tutup poin saja bahwa kerusakan seperti ini biasa di rangkaian vertikalnya yang bermasalah ini juga kita lihat IC vertikal terlihat open solder guys jadi langkahnya kita hanya resoldering ulang open solder kita harus resoldering ulang IC vertikalnya ini saya tunjukkan ini maaf enggak terlalu kelihatan masalahnya kameranya juga susah untuk kita zoom dan kita juga harus mengganti elfo atau kapasitor yang menyebabkan IC itu standby protect ya guys kita ganti saja sekalian kapasitor maaf ini agak jawab guys jadi kurang kelihatan ya kita lakukan solder ulang IC vertikal IC vertikalnya ini tipenya 78141 guys biasanya IC ini pecah guys kalau rusak vertikalnya tapi ini tidak pecah mudah-mudahan masih bagus kita juga lakukan pergantian dan 4 kapasitor di sekitar vertikal yaitu kapasitor dengan kodenya itu C402 C408 dan C411 ini kita lepas ya guys ini PCB nya cukup rawan guys karena rapuh agak rapuh PCB yang ini mah hati-hati saja untuk lepasnya ini ganti kapasitor alko dengan yang baru Nilainya 1 mikro 50 volt Ada 2 biji yaitu C402 dan C411 Dan yang satunya C408 dengan nilai 100 mikro 50 volt Kita ganti dengan yang baru Ini biasanya elko ini yang menyebabkan televisi jadi protek Kita ganti saja langsung Bukan langsung pad dengan yang baru Ini elko yang tadi saya lepas Elkonya nilainya 1 mikro 50 volt 2 biji dan 100 mikro 50 volt Kita ganti dengan yang baru ya guys Oke Langsung saja kita ganti guys Jangan sampai terbalik untuk polaritasnya Negatif dan positifnya jangan sampai terbalik Mohon maaf kalau kurang kelihatan ya guys ya Videonya maklum kameranya kurang bagus Di atas biatur lagi biar ya Tadi gak turun Tungguin aja Tunggu di bawah tuh Tunggu di bawah tuh Sambil cek-cek Rangkaian yang lain Kalau ada yang open solder Kita solder ulang saja Oke disini dua orang Oke guys Jadi itu Itu saja penjelasan dari saya Kita langsung saja Habis ini kita Langsung Lakukan Percobaan Semoga video ini Bermanfaat Bermanfaat ya guys Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati